Setelah melaporkan kasus penipuan dan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, sedianya hari ini mantan istri siri Bupati Garut A. Ceng Fikri, Fani Oktora, akan melaporkan kasusnya ke Komnas Perlindungan Anak. Namun setelah menunggu hingga selasa siang, Fani ternyata tidak muncul. Fani membatalkan kunjungannya ke Komnas Perlindungan Anak. Menurut Ketua Komnas PA, pembatalan disampaikan melalui SMS dari Rani, yang merupakan Ketua P2TP2A Kabupaten Garut yang selama ini mendampingi Fani. Komnas PA akan terus menindaklanjuti kasus ini karena ada unsur pernikahan dengan anak dan hubungan seks di bawah umur yang dilakukan pejabat negara. Saya percaya bahwa perkawinan tanggal 14 Juli itu dia masih dalam posisi di bawah 18 tahun. Artinya ada perkawinan terhadap usia dini. Bupati itu bisa masuk dalam kategori melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur dan dapat dipidana 15 tahun kegara. Fani yang lahir pada bulan Oktober 1994 dinikahi Bupati Garut Acing Fikri pada 14 Juli 2012. Namun baru 4 hari, ia diceraikan pada tanggal 17 Juli 2012. Yang lebih memprihatinkan, ia ditalak hanya melalui pesan singkat atau SMS. Terkait kasus ini, Menteri Dalam Negeri pun menginstruksikan agar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan melakukan konfirmasi. Hasilnya, Acing Fikri dinilai telah melakukan pelanggaran etika sebagai pejabat publik. Apa? Ya tadi ngobrolnya tentu tidak dalam konteks, apa namanya resmi ya, dalam konteks betapa Pak Presidi memberikan perhatian khusus terhadap masalah seperti ini. Ya, ini sebuah tindakan yang tidak patut dan tidak pada tempatnya seorang pejabat buli melakukan hal seperti ini. Sebelumnya sempat berhumbus informasi bahwa Acing menceraikan Fani karena merasa tertipu setelah sang istri dinilai tidak lagi perawan. Namun ia membantah bahwa penyataan itu keluar dari mulutnya. Sebaliknya, ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memojokkan dirinya untuk kepentingan tertentu. Banyak lalu, tapi kenapa tiba-tiba ini mencuap sampai mengalahkan isunya penerima-penerima bergabung? Hah? Nah ini ada, padahal ber-16 Agustus, ini persoalan sudah diselesaikan saat itu keluarga. Masuk lewat perjanjian? Malah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh mata visi saya itu sebagai bukti akhir dari penyelesaikan persoalan. Tapi memang tidak tiba-tiba ini muncul kembali. Ini pertanyaan besar. Atas kasus ini, Acing bisa dicopot dari jabatannya jika pihak DPRD Garut telah mengeluarkan hak menyatakan pendapatnya ketika Acing memang terbukti bersalah. Pejabat publik seharusnya menjadi contoh bagi masyarakatnya. Namun dalam perkembangan terakhir, banyak pejabat publik yang justru terjerat kasus skandal asmara yang tidak jarang berujung kerana hukum. Kini masyarakat menunggu apakah Acing Fikri akan mau memenuhi tuntutan publik untuk mundur atau tetap berkeras mempertahankan jabatannya karena merasa apa yang dia lakukan telah sesuai dengan dalil agama. Tim Liputan Trans 7